Di video sebelumnya kita sudah berhasil slicing tampilan untuk frontend menampilkan seluruh postingan yang ada ya, tetapi kalau kalian lihat di sini, ini baru menampilkan angka saja, yaitu 1 dan di sini juga 1 ya. Harusnya dia menampilkan user siapa yang membuat postingan tersebut ya, atau kita merelasikannya ke tabel user. Ini kan adalah postingan, kita merelasikannya ke tabel user. Nah itu sangat gampang sekali, karena di sini kita sudah menggunakan model ya, kalau kita lihat di public controller index, karena kita sedang mengakses root di sini, di sini adalah root, kita pergi ke public controller index, dan kita di sini memakai yang namanya model ya, jadi saya control klik saja di sini, dan tepat di sini saya bakalan merelasikannya. Untuk relasinya sederhana sekali, kita buat public function seperti ini, dan user, untuk ini adalah user ya, karena dia itu adalah belongs to, di sini jadi saya buat return this belongs to user, titik 2, titik 2 kelas, dan jangan lupa taruhkan titik koma tepat di akhir sentence ya. Jadi di sini adalah user, dan di sini belongs to user. Nah mungkin buat kalian yang masih bingung cara bagaimana penamaan function, kemudian apa itu arti belongs to, kemudian nanti mungkin ada has many, itu kalian bisa mendapatkannya di buku mini book saya yang sudah saya buat di sini ya, dan kalian bisa cek di link deskripsi video bawah ini. Oke, jadi kalau kita sudah buat seperti ini saja, sebenarnya ini sudah nyambung ya, untuk relasi antara postingan ke user ya. Jadi kalau saya pergi ke public control index, karena di sini dia return view, public post index, maka saya bakalan pergi ke post di sini ya. Jadi di post, saya bakalan buat yang namanya di sini daripada user ID, saya buat user saja seperti ini. Kita memanggil nama functionnya. Kalau misalnya kalian buat abc user di sini, jadi di sini kalian juga harus membuat abc user, seperti itu ya, karena kita mau buat user ya, kita mau buat user saja di sini, post user. Kalau saya refresh di browser, dan dia bakalan tampil banyak seperti ini. Cuma yang kita butuhkan hanya name saja, maka kita buat name saja seperti ini ya. Kita buat tanda panah dan name, karena ini adalah bentuknya adalah objek ya, bukan array. Oke, saya refresh lagi di browser, dan dia bakalan tampil wing England, siapa pembuat postingan tersebut. Oke, kita klik saja di salah satu postingan, dan kita bakalan melihat, di sini ada 2 Juni 2021, dan created by-nya, di sini angka 1 harusnya dijadikan menjadi user, name ya, dan angka 2 adalah kategori ya, untuk kategori kita belum mempunyai relasinya, tetapi akan kita buat ke depannya. Oke, di sini saya bakalan pergi ke show.blend.php, dan tepat di yang namanya user ID di sini, oke, kita ubah jadi user name, refresh di browser, dan dia bakalan tampil wing England juga ya. Nah, untuk kategori kita bakalan buat relasinya di post.php lagi, kita bakalan buat sama saja public function category, return this belongs to category class. jangan lupa titik koma, dan saya refresh, dan saya save maksudnya, dan di sini di show.blend.php, daripada kita buat post, kategori ID, kita buat saja kategori, karena kita membuat fungsinya adalah kategori. Refresh di browser lagi, dan dia bakalan tampil seperti ini, karena kita mau bentukkan name, ya tinggal kita buat saja name seperti ini ya. Saya ctrl S, dan refresh lagi di browser, ya ini sudah berhasil ya, 2 Juni 2021, created by wing England, dan ini adalah CSS. Kalau kita scroll ke bawah, nah mungkin itu saja untuk yang relasi kita ya, hanya dua jadi hanya yang user, dan kategori. Itu dulu untuk video kali ini, terima kasih.